Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan kami dari kelompok 12 Kelas Ekonomi Politik Internasional B Akan menjelaskan mengenai materi neoliberalisme Sebelumnya perkenalkan, kelompok 12 Memiliki 4 anggota Yang pertama yaitu saya sendiri, Rilin Oktavita Sari Dengan NPM 015 Yang kedua ada Alvia Indah Hendayani Dengan NPM 081 Yang ketiga ada Sinta Julianti Dengan NPM 070 Dan terakhir ada Rekita Indah Cahyaning Naya NPM 089 Hal pertama yang akan kita bahas adalah Apa itu neoliberalisme? Neoliberalisme merupakan sebuah ideologi dalam ekonomi politik Yang berkembang sebagai bentuk dari perubahan ideologi liberal klasik Neoliberalisme ini muncul sejak tahun 1990-an Yang mendorong adanya pasar bebas dan liberasi pemerintah Serta neoliberalisme ini cenderung menggunakan pendekatan-pendekatan yang saintifik Validitas dan regularitas Hal tersebut juga yang akhirnya membedakan antara neoliberalisme dan liberalisme Dimana metode-metode yang digunakan oleh neoliberalisme lebih advance dibandingkan dengan liberalisme Latar belakang adanya neoliberalisme sendiri Yaitu yang pertama karena munculnya revolusi saintifik Yang dimana bahwa terdapat tuntutan bahwa sebuah gagasan itu harus bersifat saintifik Dan ilmunya harus memiliki metode yang runtut dan harus bisa terukur Yang kedua yaitu muncul gerakan untuk membuat ilmu sosial lebih ilmiah Dan yang ketiga munculnya organisasi internasional atau regional Seperti Uni Eropa, ASEAN, United Nations, dan lain-lain sebagainya Ada pun basic asumsi dari neoliberalis Yang pertama menurut pendapat Kenneth Oye bahwa neoliberal tidak sama persis dengan gagasan liberal Karena neoliberal adalah ideologi yang menjadi jembatan atau penengah antara ideologi realis dengan ideologi liberalis Karena orang-orang neoliberal percaya bahwa tidak ada negara di atas negara Jadi negara-negara itu anarki, tidak ada leader tertentu dari sebuah negara Dan mereka juga percaya bahwa sesungguhnya manusia itu dilahirkan dalam kaum yang selalu bekerja sama Atau tidak memikirkan diri sendiri Jadi manusia ini cerminan dari negara Jadi negara tidak akan berperang karena kalau perang akan merugikan diri sendiri Dan orang-orang atau negara-negara harus bekerja sama untuk menghilangkan perang itu Basic asumsi yang kedua yaitu menurut Milton Friedman bahwa Tidak boleh ada intervensi pemerintah dalam konteks mekanisme pasar atau ekonomi Adanya campur tangan pemerintah dalam sebuah mekanisme pasar akan menghancurkan pasar itu sendiri Karena masing-masing dari sektor sudah ada porsinya masing-masing Jadi setiap orang dibiarkan berkompetisi antara yang kuat dengan yang lemah dan yang kaya dengan yang miskin Selanjutnya basic asumsi yang ketiga yaitu menurut SBS bahwa kaum profesional Harus menjadi bagian administrasi negara dibandingkan dengan kaum politikus Jika ingin menang dalam perjanjian internasional Karena ketika negara ingin sukses dalam perjanjian internasional Maka negara itu harus dibimbing oleh orang-orang yang profesional Bukan orang-orang dari politik Karena orang-orang politikus itu akan cenderung memainkan atau mempolitisasi Bermacam isu yang harusnya bisa diselesaikan secara lurus Tetapi politikus akan mencari celah sehingga isu tersebut tidak akan selesai secara cepat Nah yang selanjutnya kaum neoliberal memandang bahwa adanya ketergantungan yang saat ini terjadi Dalam sistem internasional telah menciptakan negative peace dan atau juga balance of power Itu karena hubungan ketergantungan atau saling membutuhkan antar negara dalam sistem internasional ini Menimbulkan keseimbangan kekuatan antar negara-negara tersebut Dan juga menimbulkan situasi perdamaian baru yang termasuk dalam negative peace Yang selanjutnya hubungan antar negara saat ini juga telah menciptakan perdamaian-perdamaian baru Yang mungkin sebelumnya belum tercapai dalam suatu konflik tertentu Memunculkan isu-isu baru dan juga aktor non-negara baru Nah salah satu aktor non-negara baru yang muncul tadi adalah organisasi internasional Yang juga merupakan salah satu pembeda dengan perspektif teori liberalisme yang sudah ada sebelumnya Organisasi internasional ini diharapkan oleh kaum neoliberal untuk dijalankan secara efektif Sehingga mendorong kemajuan kooperasi kerjasama antar negara Nah yang terakhir kaum neoliberal memandang bahwa manusia adalah makhluk homo economicus Yaitu mereka selalu mempertimbangkan untung, rugi, dan hal-hal yang bersifat ekonomis Dalam keputusan-keputusan yang diambil dalam hidupnya Selanjutnya studi kasus yang relevan dengan neoliberalisme Yakni komunitas kedelai dalam hegemoni neoliberalisme Kabupaten Gerobokan pada tahun 2012 dinobatkan sebagai sentra penghasil kedelai Bahkan varietasnya sudah diakui secara nasional sebagai bibit yang berkualitas tinggi Pemerintah keputusan gerobokan juga merencanakan pendirikan rumah kedelai atau RKG Sebagai wadah pengembangan produktivitas kedelai dan membuat varietas kedelai unggulan Potensi komunitas kedelai keputusan gerobokan yang begitu menjanjikan Nyatanya keputusan gerobokan sebagai daerah sentra kedelai Belum mampu lepas dari jerat ekonomi neoliberalisme Cita-cita suasan bada kedelai masih belum terlaksana Pada tata produksi, meskipun Kabupaten Gerobokan adalah daerah yang memiliki luas panen Produksi dan produktivitas kedelai tertinggi tahun 2012 se-provinsi Jawa Tengah Namun, luas panen dan produksi data seri 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa luas panen dan produk kedelai Di Kabupaten Gerobokan cenderung mengalami perkenurunan fluktuatif atau tidak stabil Nah, berdasarkan analisis yang kami lakukan, studi kasus tersebut merupakan salah satu contoh studi kasus neoliberal Ini kami simpulkan melalui 3 poin atau kami analisis menggunakan 3 poin asumsi dari neoliberal Yang pertama, yakni interdependensi Dalam studi kasus tersebut, peningkatan produksi kedelai dalam negeri terbukti tidak mampu mengimbangi laju konsumsi dalam negeri Sehingga membuat negara Indonesia hingga saat ini masih melakukan impor terhadap komoditas tersebut Meskipun kualitas kedelai dalam negeri jauh lebih unggul Yang kedua, merupakan pengurangan intervensi pemerintah Pembatasan intervensi pemerintah yang sebelumnya dilakukan melalui perusahaan negara bulog Ini mengalami pengurangan atau pembatasan karena terjadi yang merupakan dampak dari penandatanganan letter of intent oleh pemerintah Indonesia dengan IMF pada saat krisis di tahun 1998 yang lalu Nah yang ketiga adalah eksistensi MNC, IGO atau NGO Dalam studi kasus tersebut, dibuktikan melalui masuknya korporat besar yaitu SIGENTA yang memiliki tujuan untuk memberikan sebuah pelatihan kepada petani lokal khususnya bagi budidaya jagung dan kedelai MNC di sini memiliki tujuan untuk membuat petani bergantung kepada benih asing Terutama bedih jagung yang akhirnya membuat para petani tidak lagi tertarik menanam kedelai sebagai tanaman utama Demikian penjelasan yang dapat kolompok kami sampaikan Apabila terdapat salah kata dan kekurangan kata, mohon dimaafkan Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh